gak nyangka ternyata jualan hari ini tuh rame banget dari pagi sampai malam full ya padet banget halo assalamualaikum waduh baru mulai udah bikin ketawa gaya varian apalagi yang kamu pake mas aduh yaudah deh langsung kita keisi videonya ya by the way itu di ujung samudera lagi ada saya masak untuk makan siang ya nah makanya ini mas pram ngehandle sendiri dulu untuk orderan yang masuk nah ini pertama kita mulai garap orderan tar ya mas daus hari ini gak masuk jadi kita cuman berdua aja saya dan mas pram orderan tar kali ini tuh simple banget ya gampang teman-teman karena sebenarnya tuh customer saya mintanya cuman polosan doang karena nanti katanya kalau udah pas nyampe rumah dia tuh mau dikasih hiasan sendiri seperti topper-topper gitu loh teman-teman ya untuk warnatarnya requestnya minta warna merah ya biar menyala abangku gitu loh teman-teman untuk temanya itu katanya sih minta BTS ya BTS apa BTS lah terserah pokoknya teman-teman saya agak kurang paham ya bahasa-bahasa zaman sekarang tuh banyak banget gitu loh bahasanya itu pada gaul-gaul semua saking banyaknya saya sampe bingung ya terlalu banyak bahasa gaul dan keren zaman sekarang gitu ya tapi kalau kebanyakan uang itu saya gak bingung teman-teman malah seneng saya ya by the way ini tar nya dikasih tol-tol-tol-tol ya apa ini sih mas pram saya juga gak ngerti ya nah ini tiba-tiba udah selesai teman-teman tuh ya udah dikasih ucapan juga sesuai requestannya ya jadi nanti tinggal tempelin aja tinggal nancepin toppernya doang nah ini langsung di packing ke dalam dusnya oke lanjut saya mau nge-oven mbak Pia buat yang mau samaan yang sering tanya-tanya terus ovennya langsung aja cek ranjang kuning itu tadi yang bikin mbak Pianya yang isi mas pram ya nah itu mas pram lanjut mau bikin orderan yang berikutnya saya juga lagi handle orderan sendiri ya nah ini saya siap-siap mau bikin 2 box donat isi selusin atau isi 12 buat yang lagi butuh atau mau samaan box donatnya dus donatnya ataupun glaze yang saya pakai langsung cek ranjang kuning by the way itu yang lagi digarap mas pram molen pisang dan donat crunchy ya nah itu mau digoreng dulu eh udah selesai ding molen pisangnya itu sisa donat crunchynya ya teman-teman molen pisangnya itu tinggal nge-toppingin doang untuk donatnya ini ada ucapannya semua ya jadi masing-masing request ucapan ini yang satu box rasanya itu request mintanya rasa keju, misis, kemudian coklat untuk harganya satu box dengan ucapannya itu saya jual Rp42.000 ya tapi kalau tanpa ucapan cukup bayar Rp37.000 aja untuk donat yang satu boxnya lagi itu nanti rasanya campur ya nah ini yang coklat dikasih taburan Oreo di atasnya nah tuh bisa kalian lihat molen pisangnya udah selesai ya ini lanjut di topping sama mas pram untuk toppingnya itu kayaknya request strawberry dan taro ya teman-teman sesuai ini di videonya ya oke ini udah selesai molen pisang dan donat crunchynya ya tuh ya udah selesai semua seperti biasa sebelum diambil ini kita dokumentasikan dulu ya mas pram bergaya dulu model ala-ala peragawan sales ya gaya baru teman-teman oke ini langsung dikasih ke abang ojolnya sama mas pram tuh ya uangnya besar mas pram masih bingung cari kembalian oke tuh udah dapet kembalian akhirnya lanjut saya mau nge toppingin donatnya lagi ini ketawa ketiwi karena barusan orangnya yang mau ambil donatnya udah dateng ya teman-teman cuman belum selesai akhirnya balik lagi mau ke Indomaret dulu nanti kalau udah selesai baru balik lagi kesini oke ini saya nyabang-nyabang dulu ya teman-teman yang itu belum selesai udah pindah lagi ke ini yang ini belum selesai pindah lagi ke yang ono hmm yaudahlah teman-teman begini ya saya tiap harinya karena jualannya tuh banyak macemnya ya makanya jualan saya itu insyaallah selalu rame karena jualannya itu fresh semua ya jadi PO dulu baru kita bikinin PO-nya itu yang gak lama-lama teman-teman PO-nya itu maksudnya kita proses dulu ya seperti order pizza misalkan ya nah itu kita proses dulu bikinin oven nanti kalau udah selesai baru kita kabari seperti itu jadi PO-nya itu cuman nunggu prosesnya doang ya misalkan order donat nah itu donatnya cuman tinggal kita toppingin aja oke ini donat yang pertama udah selesai ya teman-teman ada ucapannya cepat sembuh ya pi tuh ya ini mau saya kasihkan dulu ke mbak ojolnya karena udah nungguin ya ada di depan rumah nah ini lagi-lagi uangnya tuh besar lagi ya teman-teman saya sampe bingung cari kembalian nah itu mbaknya ketawa-ketawa karena dia tuh bilang sekalian dong kalau ambil video ini jasa saya dipromoin katanya orderannya biar rame kayak saya nah ini udah bayar ya terima kasih mbak Ika buat teman-teman yang tinggal di daerah tempat saya tinggal yang mau pakai jasanya mbak Ika monggo ya orangnya baik fast response gercep dan amanah mau ngejek kek mau kirim barang kek mau order makanan kek pokoknya semuanya lah teman-teman bisa ya lanjut lagi di donat yang kedua ya ini ada ucapannya happy birthday silah CV putra tunggal nah ini langsung mau saya kasihkan juga kalau mbak ojol yang satu ini ini tuh udah kayak bestie juga ya sama saya kalau teman-teman yang udah lama ngikutin saya di youtube dari awal saya bikin video sampai sekarang pasti udah tau ya sama mbak Ayu karena udah sering banget muncul di video-video saya untuk di platform facebook di fanpage ya ataupun di platform tiktok ini ini saya masih baru ya teman-teman saya masih baru buat akun ya baru sekitar 2 mingguan ya jadi belum sampai genap 1 bulan buat yang udah follow ikutin saya dan nontonin video-video saya saya ucapin terima kasih banyak ya dan salam kenal oh iya buat teman-teman yang mau pakai jasanya mbak Ayu untuk ojek online ngirim barang antar barang ataupun order barang ya bisa banget oke ini tau-tau mbak Pianya juga udah mateng tadi udah saya keluarkan dari alamnya dan langsung ini saya packing ke dalam asalnya ya biar romantis seperti Romeo dan Silet sebelum dijemput yang punya ini kita cium dulu ya aromanya biar secepatnya mencium masa depan yang cerah biar ucapan saya cepat terkabul cium lagi kemudian ucapkan amin nah ini tau-tau udah malam ya teman-teman ini tadi Mas Pram gara pizza ya cuman gak di videoin ya teman-teman gak sempet ya udah capek saya gak ikut bantuin juga ya karena masih harus nyapu dan ngurusin anak-anak juga nah ini pizzanya udah selesai udah dipotong dan dikasih saus sambal dan di packing ke dalam dusnya tuh kalian lihat wajah Mas Pram udah wajah-wajah lesu ya teman-teman aslinya ini udah capek karena dari pagi tuh Alhamdulillah rame ya cuman ada juga yang gak sempet kita videoin ya teman-teman karena sebagian udah kejar-kejaran sama waktu ya tuh kepalanya sampe geleng-geleng begitu ayo cepet-cepet-cepet bikin videonya mah katanya pak kalaka orang ala koka Jepang ya seru cepet-cepet gitu yaudahlah teman-teman ini ya biar cepet selesai langsung dimasukkan ke dalam krese karena yang order itu udah dateng ya nih kan udah dateng ini yang ambil orderan molen pisang dan donat ya teman-teman tuh mbak saya izin ya ambil video tuh sama mbaknya dibolehin makasih banyak ya mbak lanjut yang terakhir ini si mbaknya juga udah dateng yang mau ambil pizzanya teman-teman lagi-lagi uangnya dari tadi tuh besar semua ya oke segini aja dulu video hari ini terima kasih banyak buat yang udah nonton dan selalu support kita lanjut lagi di next video dadah selamat menikmati